Udah selesai, ini dia Pokedex yang udah kita bikin, kita dapet data list Pokemon, kita bisa klik detail Pokemon, kita bisa kembali ke list Pokemon dan kita bisa melakukan pencarian yaitu misalnya ketik BU, kita bisa pilih Butterfree, klik dan muncul halaman detail dari Pokemon yang namanya Butterfree. Halo semua, kembali lagi di channel Cahara Fajar, di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita tentang Vue.js. Untuk video kali ini kita udah gak belajar lagi Vue.js karena kemarin udah kita rangkum ya, di video sebelumnya kita udah rangkum tapi bukan Vue.cli. Nah setelah kita rangkum, aku mau di video kali ini kita latihan menggunakan Vue.js terus kita mengonsumsi API dari eksternal. Nah jadi kemarin kan belum pernah tuh ya kita pelajarin gimana mengonsumsi API di Vue.js, sekarang kita coba bikin langsung dalam bentuk web app. Nah web app yang mau aku bikin ini berupa kayak Pokedex. Kalian kalau belum tau Pokedex itu merupakan sebuah alat di dalam anime Pokemon atau kartun Pokemon yang mana gunanya untuk melihat data Pokemon yang ada. Nah disini aku pengen kayak bikin web app gitu untuk mengetahui list-list Pokemon, apa namanya, nyari nama, nyari Pokemon berdasarkan nama yang dipakai sebagai keyword pencarian dan lain-lain. Nah API itu bisa kita dapatkan di pokeapi.co ini, kita bakal menggunakan API ini. Pokemon ini banyak ya generasinya karena aku nonton cuma sampai generasi 1 jadi aku bakal ngambil datanya sampai generasi 1 aja sampai Pokemon terakhir kalau nggak salah Mew. Nah kalau kalian mau terusin sampai generasi selanjutnya silahkan tetapi aku bakal sampai generasi 1 aja jadi kalian ikutin aja yang aku lakukan disini dalam pengambilan data sampai Pokemon generasi 1 aja. Terus juga aku nggak mau desain yang bagus-bagus karena lagi nggak ada inspirasi jadi kayak biasa alasan aku adalah kita fokus ke cara menggunakan view dengan API-nya bukan ke desainnya. Oke jadi nggak usah berlama-lama kita mulai tutorialnya atau latihannya sekarang. Pertama silahkan bikin satu file HTML dulu ya sebagai tampilan website kita. Di sini aku udah bikin satu file HTML, di sini aku meng-include bootstrap CSS-nya, terus di sini aku bikin sebuah style class card yang mana intinya cuma berbentuk kotak doang yang aku kasih efek glass di dalamnya. Nah kalian mau ikutin silahkan nggak ikutin nggak apa-apa intinya cuma ini kotak buat nampung list Pokemon gitu aja. Terus di sini kayak biasa ya ini apa namanya sintaks menggunakan view yang biasa kita gunakan yaitu script type modul di import dan lain-lain. Terus di sini ada ID app yang merupakan tempat kita mount view kita. Oke sekarang kita bikin tampilan dasarnya dulu ya aku pakai kelas bawaan bootstrap yaitu container fluid kayak begini terus aku tambahin bg dark kayak begini biar hitam gitu elegan warna hitam. Terus di dalamnya aku kasih kelas container biar di tengah-tengah nggak usah full width tampilannya. Terus aku kasih bg dark spasi bg gradient. Terus aku kasih di div ini style sama dengan min height 100vh. Biar maksimal satu layar minimal ininya minimal tampilannya refresh nah jadinya kira-kira kayak begini. Kayaknya terbalik ya aku mau hitamnya di tengah ininya di samping. Coba aku ganti bg dark bg gradientnya di atas di bagian kelas container kelas containernya. Nah jadinya kayak gini oke kira-kira kayak begini aja terus aku mau tambahin icon atau logo pokemon disini. Kalau nggak salah aku udah dapet ya pokemon kayak gini kalian silahkan cari sendiri image nya aku udah dapet dari sebuah web aku lupa apa namanya bentuknya kayak begini. Nah jadi disini aku bakal include-in aja. Sebentar di dalam ini aku bikin sebuah div dulu. Anggap aja header nantinya. Nah disini aku bikin img src img pokemon logo 2. Terus dikasih style sama dengan with 100%. Lihat dulu ya hasilnya gimana. Nah kegedean. Jadi disini aku kecilin dulu. Kita kecilin bisa menggunakan ini loh. Kita kasih kelas dulu sama dengan row biar bisa di tengah nanti. Terus disini kita kasih div lagi tapi divnya di bawah img untuk tutup divnya. Nah disini aku mau bikin plus call kita kasih nggak usah banyak-banyak supaya nggak terlalu banyak-banyak tempat ya. Save call 6 refresh tuh makin kecilnya tapi aku mau ke tengah. Jadi di row ini kita kasih justify content center save refresh. Nah sekarang iconnya udah di tengah. Oke kalau misalnya kira-kira masih kegedean kita kurangin jadi call 5 kayak begini aja. Nah itu dia. Oke lanjut. Kita bikin tampilan ini dulu ya. Pencarian. Kan kita mau pokedex kita bisa mencari pokemon berdasarkan nama pokemon tersebut. Jadi disini aku bikin lagi div. Sama ya. Kelasnya row karena aku mau di tengah jadi justify content center. Nah di dalamnya aku taruh lagi div. Kelas. Samain aja call 5 misalnya. Ini belum aku bikin responsifnya ya. Terus disini aku bikin input tipe text. Kelasnya form control. Placeholdernya. Search pokemon. Kayak begitu aja kira-kira. Save. Hasilnya kayak begini. Nah ini aku mau ada jarak ke bawahnya. Berarti aku bisa taruh disini. Spasi. MT margin top 3 coba. Save. Refresh. Kedikitan. Margin top 5. Oke kira-kira kayak begitu. Ini mau aku lebarin lagi. Jadi call 6 coba. Save. Refresh. Oke. Udah selesai. Jadi nanti pokemon bisa cari disini. Selanjutnya. Aku mau bikin 2 buah kotak ya. Bukan 2 buah kotak. Kotak sih sebenernya. 1 buah kotak. Yaitu tampilan utama. Aku pengen. Tampilan utama adalah. Tampilan list pokemon. Jadi kita ambil data dari API. Munculin pokemon disini. Tapi nanti ada perubahan. Yaitu. Kalau melakukan search pokemon. Klik. Maka yang muncul adalah detail pokemon yang dipilih. Jadi ada 2 tampilan. Sama kayak gambar pokemon itu. List pokemon. Kalau di klik. Pindah ke tampilan detail pokemon tersebut. Nah dengan begitu. Kalau secara kasar. Kita bisa. Apa ya. Bisa. Menganalisa nih. Kita bisa. Mencapai hal itu. Menggunakan vif. Kan. Nah dengan begitu. Berarti kita butuh. 2 buah div. Untuk 2 tampilan. Yaitu tampilan list pokemon. Dan tampilan detail pokemon. Untuk sekarang. Kita bikin aja kayak begitu. Jadi disini. Kita bikin lagi. Enter. Enter. Plus. Div aja dulu. Nah disini aku mau bikin. Plusnya sama dengan. Apa ya. Begini aja dulu. All. Jangan all pokemon. View all gitu aja. View. That's all. Terus. Di bawahnya. Plus juga. Sama dengan. View. Detail. Nah kayak begini aja. Jadi kalau misalnya. Lihat semua. Disini muncul. Muncul. Semua. Pokemon. Atau. Berapapun pokemon. Yang dikasih sama. Pokemon API itu. Kalau view detail ini. Muncul. Detail. Dari. Pokemon. Yang dipilih. Save. Refresh. Nah ini kan masih muncul. Dua-duanya ya. Aku bikin dulu. Tulisannya kira-kira warna putih ya. Jadi disini. Class view all. Aku kasih spasi. Text white. Supaya tulisannya warna putih. Ini juga text white. Save. Refresh. Nah disini ada dua ya. Kita bikin. Ini dulu. Jarak dulu. Jadi. Disini ya. Di dalam sini aja. Aku cut dulu. Aku bikin. Suatu div lagi. Nah kayak begini kira-kira. Nah div ini. Class sama dengan. Main nantinya ya. Kita anggap aja itu tampilan main. Kayak begini. Tapi. Ini belum kita bikin. Stylenya aja. Dicuekin aja dulu. Kita cuman perlu. Nambahin. Margin top. Lima. Karena aku mau bikin jarak. Antara search ini. Sama tampilan utama. Pokedex kita. Oke. Refresh. Nah udah. Kayaknya masih kurang. Jadi. Aku mau. Mau apa ya. Kayaknya perlu tambahan lagi deh. PT. Lima. Biar lebih banyak. Jaraknya. Tuh. Kayak begitu kira-kira. Oke. Terus. Apa ya. Untuk desain kayak begini aja dulu ya. Jadi. Silahkan kalian ikutin apa yang aku lakukan. Intinya sih. Di main view. Atau tampilan utama. Ada dua jenis tampilan. Yaitu. Memunculkan semua Pokemon. Dan memunculkan detail Pokemon yang dipilih. Sekarang kita coba. Ngambil data dulu ya. Melalui Pokemon API. Jadi aku pengen. Kan. Disini tampil. List. Atau Pokemon yang kita dapatkan. Dari. Poke API. Disini. Caranya gampang banget ya. Kita tinggal akses aja. Ini dia. URL-nya. Kalau mau semua Pokemon. Yaitu Pokemon. Tapi kalau nggak salah. Pokemon API ini. Bakal membatasi. Secara default. 20 data Pokemon aja. Kalau kita menggunakan. Endpoint. Pokemon ini. Nah. Kita bisa ngambil data. Menggunakan. Javascript Fetch API ya. Yang paling sederhana. Oke. Kita coba aja. Kalian ingat ya. Kita udah ngebahas. Tentang. Lifecycle. Mounted. Created. Dan lain-lain. Itu gunanya. Bisa kita gunakan. Untuk memilih. Waktu yang tepat. Mengambil data dari API. Saatnya. Kita menggunakan. Lifecycle tersebut. Untuk mengambil data. Kita bisa menggunakan. Salah satu lifecycle. Yaitu. Mounted. Kayak begini aja. Yaitu saat. Aplikasi kita. Kemount. Gitu kira-kira. Oke. Disini. Karena aku gak apal. Sama javascript fetch. Jadi nyontek di google. Karena prinsip aku. Gak perlu apal. Yang penting. Tahu kita butuh apa. Cari di google. Kayak gitu. Oke. Langsung aja. Copy paste. Udah selesai. Yang penting. Kita paham. Nah. Momented. Aku bikin asing. Get. Oke ya. Get. List pokemon. Gitu aja. Sebentar. Asing function. Nah. Kayak begitu. Nah. Disini aku copy paste yang tadi. Kita gak usah pake cons lah ya. Let aja. Response await. Nah. Kita copy paste. Ininya. URLnya. HTTP. Blablabla. Copy. Pindahin kesini. Dan ujungnya. Sebentar. Tambah pokemon. Kayak begini kira-kira. Terus. Kita bisa coba. Ini data aja ya. Data. Nah. Kita coba hasilnya. Console. Lock. Data. Save. Save. Nah. Sekarang kita coba nih. Refresh aja. Tapi kita buka dulu console supaya keliatan. Supaya keliatan. Oke. Refresh. Sebentar. Do it response. Await. Vence. Catch. Pakemon. Data. Let await response. Sebentar. Ada yang kurang kah? Harusnya enggak. Dan. Bentar ya. Get asing. Sebentar. Ini aku pindahin aja dulu ke method. Biar agak rapi. Dikumpulkan ke dalam satu tempat. Methods. Sebenernya cara apapun kalian terserah ya. Tapi karena aku mau kayak begini. Biar keliatan lebih rapi. Jadi aku bisa bikin kayak begini. Asing. Get. Nah. Kita pake function lagi. Terus disini mounted. Ketika mounted. Aku manggil function. This. Get list Pokemon. Nah. Kayak begini aja. Jadi. Cara bacanya. Ketika aplikasi web kita. Di mounted. Akan dipanggil. Function. Get list Pokemon. Di mana. Get list Pokemon. Ngambil data melalui API. Melalui endpoint ini. Hasilnya. Bakal jadi kayak begini. Refresh. Tuh dia. Ini dia data yang dikasih dari. Endpoint Pokemon API ini. Kalian bisa lihat. Ada count. Next. Previous. Result. Nah ternyata. Kayak yang aku bilang tadi. Poke API. Ngasih data secara default. Limitnya 20. Jadi kita cuma dikasih data sebanyak 20. Tuh. 20 data. Mulai dari Balbasaur. Ivysaur. Venusaur. Sampai reticat. Kalian bisa lihat juga. Sebelum result ada count. Nah count ini artinya. Berapa banyak Pokemon. Berapa banyak ada data Pokemon. Di Pokemon API ini. Ternyata ada 12.81. Nah jadi sekarang pertanyaannya. Kenapa kok ada 12.81 Pokemon. Tapi yang dikasih sama Pokemon API. Cuma 20. Itu karena supaya. Apa ya. Web kita gak terlalu lambat. Sama gak membuani server Pokemon API ini. Jadi dikasihnya 20 data aja. Anggaplah ngambil 12.81. Sekaligus kan berat tuh yang ngambil data sebanyak itu. Jadi makanya secara default. Pokemon API. Ngebatasin cuman limitnya 20. Dapet data 20 doang. Kita bisa kok. Ngeganti. Supaya gak cuman 20. Kita bisa ngambil 40. 50. Dan seterusnya. Caranya gampang aja. Di URL ini. Kita tambahin Pokemon. Tanda tanya. Limit sama dengan. Aku tambahin jadi 30 ya. Karena tadi kan 20. Save. Lihat ya. Ini tadi. Resultnya 20. Kalau aku refresh. Resultnya berubah jadi. 30. Tadinya terakhir reticat. Sekarang nih Dorina. Nah kayak begitu aja. Jadi kayak gini. Cara ngambil data dari. Pokemon API. Juga kita bisa menentukan limit data yang. Kita dapatkan. Tapi untuk sekarang. Aku gak mau. Apa ya. Gak mau. Nge-limit jadi 30. Aku terima yang default aja. Jadi rencananya. Aku nanti tampilannya disini emang. List Pokemon cuman 20 aja. Kalau user mau nyari Pokemon lain. Yaudah silahkan search Pokemon. Kayak begitu. Bakal ngurangin beban loading data yang banyak. Gitu kira-kira. Jadi ya silahkan kalian ikutin aku dulu. Sampai console log data kalian. Menghasilkan data. Kayak begini. Baru kayak gini aja. Kita belum bisa nampilin. List Pokemon disini. Jadi kita perlu proses ini lagi. Kalau dilihat-lihat. Data yang menampilkan Pokemon kan cuman. Property yang isinya results aja. Jadi kita bisa bikin kayak begini. Let result sama dengan. Kita ambil. Data yang bagian resultnya aja. Pakai S. Kayak begini. Sekarang kalau aku ganti. Ini pakai S juga lah ya. Results. Lebih dari satu. Nah sekarang kalau aku mau lihat. Hasilnya kita udah gak. Pakai count next previous result lagi. Tapi cuman results doang. Lihat. Result is not divine. Oke kurang S. Save. Refresh. Tuh. Jadi sekarang kita cuman dapet data Pokemon aja. Ini cukup. Ini yang kita butuhkan. Karena kita mau ngambil detailnya. Kalian lihat ya. Disini cuman nama-nama Pokemon dan URLnya aja. Kalau kita mau nampilin list Pokemon dengan gambar. Pastikan kita butuh data gambarnya. Sedangkan disini cuman ada name sama URL. Nah disini kita perlu proses lagi datanya. Supaya bisa mendapatkan data gambar dari tiap-tiap Pokemon. Kalau kita lihat di Pokemon API. Untuk mendapatkan data gambar. Kita perlu ada endpoint nama Pokemon di belakangnya. Jadi tadi kan cuman sampai Pokemon doang. Kita bisa mendambahkan nama Pokemonnya untuk mendapatkan data detail. Nah hasil dari data detail ini kita lihat ada properti yang namanya sprite. Nah sprite inilah yang merupakan gambar dari Pokemon yang kita butuhkan. Aku copy ya coba. Default depan ini. Kita lihat. Kita copy paste. Hasilnya. Ini dia gambar Pokemonnya. Ini yang bisa kita munculin. Oke. Jadi intinya kita perlu request per Pokemon. Jadi semua Pokemon 20 biji ini kita request lagi satu per satu. Sampai kita mendapatkan data yang kayak begini. Nah caranya gimana? Yaudah kita proses dengan for each aja perulangan. Terus di request satu per satu. Oke let's go. Langsung aja kita kerjain. Nah disini karena kita udah dapet results. Kita panggil aja sebuah function ya. This. Ya titik get each Pokemon. Nama functionnya ini. Jangan lupa kita pakai parameter datanya. Oke. Kita panggil get each Pokemon. Terus kita harus bikin nama functionnya. Atau bikin functionnya. Asing. Nama function ini yang dipanggil tadi. Terus jangan lupa parentesis nama parameternya. Atau kalian bisa bikin Pokemon atau apapun terserah ya. Supaya gampang aku samain aja results kayak begini. Nah disini kita bakal proses sama kayak ini. Aku copy paste aja sampai sini. Paste. Nah disini kalian lihat ya. Di dokumentasi kalau mau mendapatkan data detail. Kita harus sertakan nama Pokemon di ujung end pointnya. Nah disini kita harus sertakan juga nama Pokemon. Pokemon di ujung end point. Caranya gimana? Caranya supaya kalian bisa lihat. Aku console.log lagi. Results. Sama dengan save. Sorry. Refresh. Ini dia datanya. Sebentar. Ya udah gak ada. Ini dia datanya. Yaitu ada name sama url. Url kayak yang tadi. Berarti kita perlu manggil results.url. Kira-kira kayak begitu nantinya. Oke. Jadi disini sebentar. Hmm. Get each Pokemon. Kita butuh semua. Berarti aku salah disini ya teman-teman. Kita ulangin lagi supaya kalian gak bingung. Aku ulangin disini. Nah. Balik lagi. Jadi karena kita dikasih datanya sekaligus 20. Kita perlu ngambil detail Pokemon. Atau detail data menggunakan nama Pokemon. Jadi satu per satu yang bisa kita lakukan. Nah. Kayak yang gue bilang tadi. Kita bisa melakukan menggunakan perulangan atau for each. Jadi sampai di results ini kita bakal for each results. For each function. Anggap aja ini nama Pokemon. Tiap-tiap Pokemonnya. Kayak begitu. Atau kita juga bisa gini. Result. Result aja deh ya. Karena result satu per satu di for each ini dalam bentuk singulernya. Plural di for each ini dapet singulernya. Kayak begitu. Result kayak begitu. Nah sekarang kalau aku console log result untuk melihat hasilnya kayak gimana. Kalian bisa lihat hasilnya kayak gini. Save. Refresh. Tuh. Jadi satu per satu di console. Name. Balbasaur. Divisaur. Dan lain-lain. Nah sekarang kita panggil function untuk mendapatkan data Pokemon detail ini. Kayak tadi aja ya penulisannya. This get each Pokemon. Result. Nah disini kita bikin function lagi. Asing. Get each Pokemon. Jangan lupa parameternya result. Nah disini kita akan mengquery atau melakukan proses lah ya. Ngambil data gitu dari Pokemon API itu. Oke kita copy aja dan paste disini. Nah disini bedanya kita tambahin ujungnya garis miring. Terus kita concat dengan tambah. Tambah. Terus result. Kayak begini. Eh sorry. Kayak begini result. Ingat. Kalau result kan hasilnya name sama url. Kita butuh name doang. Sesuai dengan dokumentasnya kita butuh name doang. Jadi disini kita harus bikin result. Kita ambil name doang. Result.name. Kayak begitu. Kira-kira. Oke. Untuk melihat hasilnya. Kalian bisa console log data. Jadi kalian kalau kayak gini sering-sering console log ya. Kalau nggak yakin buat ngeliat datanya udah bener apa nggak. Refresh. Nah ini ada error kan. Berarti ada yang error. Ada yang salah nih. Undefined reading get each Pokemon. Oke apa yang salah. Sebentar. Aduh. Ini kalau aku ngecek bakal butuh lama. Jadi aku skip disini. Bakal aku liatin lagi pas udah ketemu errornya dimana. Ternyata error ini aku lupa ya. Konsep javascript. Jadi disini aku menggunakan function biasa ya. Bukan error function. Aku menggunakan function biasa terus manggil get each Pokemon. Hasilnya dia bakal undefined. Gimana cara fixin ya. Nah cara fixinnya kalau kalian menggunakan function biasa. Kalian harus tampung dulu ke dalam sebuah variable. Untuk nampung function get each Pokemon ini. Contohnya kayak begini. Let's test sama dengan this get each Pokemon. Pakai dalam bentuk function. Nah disini kalian tinggal ganti aja ya. Test. Result. Hasilnya bakal aku konsolok dulu ya. Save. Lihat. Refresh. Test is not function. Sorry. Let's test sama dengan this ini. Perlu gak sih dalam bentuk. Oke. Sorry. Ini bukan dalam bentuk function ya. Langsung aja this get each Pokemon. Ketika aku wakilkan dengan variable test bisa gak ada error lagi. Nah kita buktikan lagi disini. Aku konsolok result. Save. Refresh. Lihat datanya ada. Nah itu dia. Kalau kalian menggunakan function biasa. Kalian harus nampung nama functionnya ke dalam sebuah variable. Ribet banget. Oke. Karena kalian rasa ribet. Kita bakal menggunakan error function. Kalau kita pake error function. Kita gak perlu lagi tampung-tampung ke dalam sebuah variable. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Langsung aja ganti dengan error function. Apa namanya? Aku pake bantuan VS Code aja ya. Yaitu autocomplete nya. For each. Nah. Nama areanya adalah results. Aku tampung ke dalam sebuah result. Atau item aja. Aku tampung ke dalam sebuah item. Nah disini kita bisa manggil. Yaitu this get each pokemon item. Dia bakal gak error. Tuh gak ada error ya. Nah kayak gitu teman-teman. Bedanya. Kalau kalian pake function biasa. Kalian harus tampung dulu ke dalam sebuah variable. Nama functionnya. Dia gak bakal dikenalin kalau gak kalian tampung. Nah bedanya kalau error function. Kalian gak perlu tampung. Bisa langsung kenal. Oke disini karena mau cepat. Karena mau. Karena males ngetik-ngetik banyak. Langsung aja pake error function. Get each pokemon. Pokemon. Oke. Balik lagi disini aku uncomment. Ini aku gak. Aku push aja. Disini aku udah ini ya. Get each pokemon result. Jadi disini aku. Request lagi. Sama kayak ini. Dokumentasinya. Hasilnya nanti. Pokemon. Garis miring. Bulbasaur. Pokemon. Garis miring. Sorry. Garis miring. Evisor. Dan lain-lain. Kalian tau ya. Result name. Karena result ini isinya. Name dan URL. Karena aku butuh namenya doang. Jadi result.name. Oke. Hasilnya kayak begini. Kita lihat. Gimana hasilnya. Sama dengan. Disini aku refresh. Nih. Tuh. Kalian bisa lihat. Sekarang semua data pokemon yang ada. 20 biji itu. Udah. Mereturn data. Dengan lengkap. Dengan detail. Yaitu disini ada name-nya. Bulbasaur. Terus. Skillnya apa aja. Movesnya. Terus ada. Sprites. Yang kita butuhkan. Yaitu. Avatarnya. Atau gambarnya. Terus ada juga. Heightnya. Statsnya. Type. Dan lain-lain. Jadi inilah. Data yang diwritten. Kalau kita. Menggunakan. API. Gini. Di. Apa. Pokemon detail. Jadi ini kita udah dapet nih. Yang kita butuhkan. Yaitu yang pertama. Name. Terus. Apalagi. Sprites. Kira-kira itu aja dulu. Nah sekarang. Karena udah selesai. Udah benar. Kita tampung ke dalam sebuah variable. Kedalam sebuah property. Karena kita mau nampil disini. Nah disini aku bakal bikin sebuah property. Yang namanya. Pokemon. List. Karena list. Berarti aku bikin dalam bentuk array. Begini aja. Terus. Disini. Aku bakal bikin. Panggil. This. Pokemon. List. Coba ya. Aku mau. Push. Bisa gak ya push. Data. Nah sekarang. Aku mau ngeliat. Hasilnya gimana sih. Ini muncul semua Pokemon. Aku ganti ya. Jadi. Pokemon. List. Save. Nah liat hasilnya. Ini close aja dulu. Refresh. Ini dia hasilnya. Banyak banget. Ini yang kita butuhkan. Berarti kita udah berhasil memasukkan data yang kita dapatkan nih. Data-data detail dari Pokemon ke dalam Pokemon list. Ini. Nah nanti tinggal kita foreachin aja disini. Buat dapetin Pokemon satu kotak. Satu kotak. Kayak begitu. Jadi. Kalian coba aja dulu sampai dapet datanya kayak begini. Coba kita tampilin Pokemon-Pokemon ini satu persatu ke dalam kart yang udah aku bikinin style-nya yang ini tadi ya. Oke. Kita langsung aja. Ini kan Pokemon list tadi. Pokemon ini bakal aku push. Aku bakal bikin sebuah kelas yang namanya row. Biar apa ya. Biar. Apa ya. Kalau dikecilin dia. Tau lah kalian ya. Bootstrap Pro kayak mana. Aku bingung jelasinnya. Kalau kalian udah belajar tentang Bootstrap pasti tau. Nah disini. Tambahan lagi. Aku bikin kelas card. Coba liat dulu ya. Dengan. Pakai ini. Call 12 untuk small. Atau extra small. Aku lupa. Call MD. 12 bagi 3 sama dengan 4. Berarti 3 disini. Disini call. Apa ya. LG 4. Nah kira-kira kayak begini hasilnya. Kita coba ya. Save. Refresh. Oke. Ini masih kegedean kah kayaknya? Aku coba dulu. Copy paste banyak-banyak. 1, 2, 3. Oke. Salah. Jadi disini terbalik ya. Call MD 4. Call LG 3. Save. Refresh. Kayak begini. Aku copy paste. Save. Refresh. Oke. Lihat dari ukurannya udah bener. Tapi ternyata ini masih nyatu nih. Aku mau ada jarak. Berarti masih ada yang salah. Enggak bisa kayak begini. Cardnya seharusnya enggak di dalam sini. Tapi cardnya di luar. Jadi setelah di luar-luar. Bikin lagi kelas card. A misalnya. Aku copy paste aja biar cepat. Save. Refresh. Nah oke. Kalau aku copy paste lagi. Bakal dapet 4 kotak. Nah oke. Desain kayak gini yang aku mau. Tapi ini terlalu dempet ya. Ke samping-sampingnya. Jadi aku tambahin di dalam row ini. Ada PX sebanyak 5. Refresh. Tuh agak menyempit kesini. Terus udah sementara itu dulu. Nah kita lihat disini cardnya udah oke. Kalau aku copy paste lagi dulu ya. Ngeliat. Baris kedua gimana jadinya. Enggak ada apa? Enggak ada jarak. Jadi seharusnya disini aku tambahin. Plus MB3. Save. Refresh. Nah ada jarak. Oke cukup MB3. Yang lainnya aku hapus. Sisain satu yang pertama. Karena disini kita bakal menggunakan looping. Oke. Jadinya satu doang. Karena kita mau looping. Kita bisa pakai V4 ya. Kalau di Vultify. Jadi disini kita tambahin V4 aja setelah kelas. Kita coba. V4 sama dengan Pokemon list. Ini yang kita copy. Tapi sebelumnya. Item in Pokemon. Kurang M nya. Item in Pokemon list. Kalian tau ya. Sintaks ini kayak gimana. Terus save. Kita lihat. Refresh. Nah ini dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Yang artinya. Eh sorry. 4 kali 5 kotak. 20 kotak. Yang artinya itu adalah jumlah Pokemon yang kita dapatkan dari API. Oke. Udah bener ini for loop nya. Atau perulangannya V4 nya kayak begini. Sekarang kita tinggal masukin data aja disini. Kita iniin aja ya. Enter. Aku ketikin item. Hasilnya kalian bisa lihat. Banyak banget tuh hasilnya. Tapi karena kita mau gambar yang kita ambil. Ingat gambar tadi tulisannya Sprites. Yang di konsolok tadi ya. Mana sih? Masih ada gak ya? Udah dihapus kayaknya. Jadi aku konsolok aja lagi. Save dan Refresh. F12. Refresh. Ini dia. Kalian lihat data yang kita inginkan. Aduh. Masih loading ya. Data yang kita inginkan adalah ini dia semua. Yang kita butuhkan Sprites. Jadi kita bisa ambil datanya. Yaitu item. Titik. Ups. Sorry. Sprites. Terus kita mau ambil yang from default. Copy aja. Sprites. Titik. Front default. Save. Kita lihat dulu. Bener gak? Nah semua datanya ada nih. Front default. Berarti kalau udah kita tinggal bikin img.src aja. Oke aku copy ini semua dulu. Aku hapus. Kita bikin img.src. Ingat kalau img.src kita pakai atribut banding. Jadi kita pakai titik 2.src. Paste yang tadi. Item Sprites. Front default. Save. Dan Refresh. Hasilnya ini dia. Kalian lihat. Pokemon kita udah muncul gambarnya. Oke. Mantap ya. Jadi sekarang kita tinggal tambahin lagi. Di sini di class card. Kita bisa tambahin lagi mungkin ya. Apa ya. Kalau aku bikin di sini label. Bagus gak ya. Aku bikin aja. Mastage item name. Save. Refresh. Ini dia tulisannya. Aku bikin. Cardnya. Spasi. Class text center. Supaya di tengah. Terus text white. Supaya warna putih. Save. Refresh. Tuh. Oke. Gimana ya. Kira-kira kayak begini aja ya. Atau aku gedein dikit lagi. Aku ganti ini labelnya. Pakai style aja ya. Font size. Biar cepat. 16px. Sama aja. 18px. Nah oke. Kira-kira kayak begini teman-teman. Jadi ini sederhana banget design aku. Silahkan kalian bikin yang bagus tampilannya. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih di sini. Lihat ya. Balbasaur, Evisaur, Caterpie, Metapod. Kalau aku refresh. Berubah tuh. Venosaur, Caterpie, Metapod. Refresh lagi. Tuh. Posisinya berubah terus. Atau supaya lebih gampang aku sertakan aja ID di sini. Biar kita ngeliat. Save. Refresh. Lihat. Urutannya 1, 2, 10, 11. Refresh. 1, 2, 13, 14. Nah kalian lihat ya. Datanya gak konsisten berubah-berubah terus. Gimana caranya supaya berurutan 1, 2, 3, sampai 20. Caranya kita harus proses datanya lagi. Nah proses datanya gimana? Di sini. Jadi setelah kita push data ke Pokemon List. Di function get each Pokemon. Kita tambahin lagi. This. Pokemon List. Pokemon List. Karena apa? Karena aku udah susun datanya menggunakan metode short ini. Lanjut. Kita terapin ini ya. Ketika di klik ini Pokemon muncul halaman detailnya. Tadi kita udah bikin dibagi menjadi 2 div ya. Ini yang detail dan ini yang all. Semua. Nah aku pengen defaultnya semua muncul dan kalau di klik salah satu Pokemonnya bakal muncul halaman detailnya. Nah ini kan salah satu harus disemunyiin ya. Kalau yang view all dilihatin berarti view detail harus disemunyiin. View detail dilihatin view all harus disemunyiin. Tadi udah aku kasih tau kita bisa pakai VIF. Nah sekarang gimana logikanya? Ya logikanya kayak gitu. Klik. Kalau di klik maka apa namanya view detail sama dengan true. Jika nggak di klik dia defaultnya false. Kayak begitu. Oke langsung aja kita bikin propertinya yaitu view what as detail. Kayak begini aja. Kita kasih nilai defaultnya false. Nah terus aku copy view as detail. Kita taruh di bagian view all ini. Nah view all VIF sama dengan jika view as detail sama dengan false. Nah jika false maka muncul yang view all. Sebaliknya div kelas yang view detail kita kasih VELSE kebalikannya. Nah sekarang sebelum ini aku save dulu. Sebelum aku reverse kalian lihat ya disini ada list Pokemon. Pokemon disini ada tulisan muncul detail dari Pokemon yang dipilih. Kalau aku refresh pastinya tulisan yang detail itu udah nggak ada lagi. Karena yang kesisa cuma Pokemon aja. Terus apalagi udah kayak begitu udah oke. Nah sekarang kita mau bikin nih. Ketika salah satu Pokemon ini di klik. Maka nilai view as detail bakal berubah jadi true. Gimana caranya? Yaudah. Di tiap Pokemon ini yang VIFOR. Kita bakal bikin add click. Sama dengan. Kita bakal bikin ini. View detail. Pokemon. Gitu aja. Dalam kurung parameternya kita bikin item. Titik name. Nah sekarang kita bikin metodenya. View detail Pokemon itu ada di dalam metode sini. Koma. Langsung aja. Paste. Dan ini Pokemon. Sekarang aku console lock Pokemon. Kita lihat hasilnya. Save. Refresh. Buka console lock. Ini aku bersihin nih. Kalau aku klik Charminder. Keluar Charminder. Venusaur. Keluar Venusaur. Oke. Udah mantap. Ini yang aku mau. Ini aku lupa ya. Hapus ID-nya. Oke kita hapus ID dulu di sini. Item ID. Save. Refresh. Oke ya. Ini console lock. Nanti aja kita hapusnya. Oke. Ini udah oke. Udah oke. Nah sekarang kita tinggal. Bikin nih. View as detail. Di dalam view detail Pokemon. View as detail. Jangan lupa pakai this. View as detail sama dengan true. Nah dengan begini. Save. Lihat hasilnya. Refresh. Kalau aku klik. Nah yang muncul detail. Yang list tersembunyi. Atau nggak muncul. Kayak gitu. Sekarang aku mau toggle. Ketika halaman detail. Bisa munculin yang list. Pokemon list. Ketika Pokemon list. Bisa munculin yang detail. Gimana caranya? Yaudah disini aku tambahin aja button ya. Yang sederhana aja disinnya. Anggap aja disini aku bikin div. Terus disini ada button. Add. Klik. Sama dengan. Ini sih kita langsung ubah aja dari sini ya. View as detail. Sama dengan. False. Udah selesai kayak begitu. Tulis aja disini. View. All. Pokemon. Save. Refresh. Ini semua muncul. Aku klik. Oke. Aku klik. View all Pokemon. Muncul yang list. Nah kayak begitu udah oke ya. Alur dari. Pokedex kita. Sekarang tinggal dimunculin aja deh. Detail dari Pokemon yang. Dipilih. Nah ini. Desainnya ya. Sederhana. Sederhana aja ya. Kita kan mau. Logika kita. Menggunakan view aja. Yang mau. Aku. Kedepankan. Bukan desainnya. Oke. Disini aku bikin. Yang sederhana aja. Anggap aja aku punya. Sebuah div. Terus. Kelasnya. Row. Terus aku bakal bagi dua. Yaitu. Call. Untuk kecil. Call 12. Untuk yang besar. Call MD. Call dash MD. 6. Dibagi dua. Kayak begini kira-kira. Kita anggap. A. Disini B. Save. Refresh. Klik. Ya udah dibagi dua. Kayak begini. Nah sekarang tinggal. Kita tambahin aja. Disini jangan lupa. Kelas sama dengan. MD5. Biar ada jarak ke bawahnya. Oke. Udah. Nah sekarang. Kita udah. Kalau klik ini. Klik salah satu Pokemon. Kita ngejalanin. Function. View detail Pokemon. Dan kalau kita konsolok. Udah muncul nama. Pokemonnya. Yaudah kita tinggal. Request data aja. Untuk mendapatkan. Pokemon. Oke. Aku copy paste aja ya. Disini. Copy paste. Ini seharusnya. Async ya. Kayak begini. Coba ya. Aku agak ragu juga. Takutnya error. Jadi aku coba kayak gini. Konsolok data yang di atas. Aku comment. Refresh. Ya udah gak muncul. Kalau aku klik. Nah ya. Error. Result is not defined. Karena. Ini. Result name. Seharusnya aku ganti. Jadi Pokemon. Karena Pokemon ini. Udah berubah jadi name. Atau enggak. Supaya lebih gampang. Kan aku. Supaya lebih jelas ya. View detail Pokemon. Aku tulis item name. Khusus name dari Pokemon. Berarti supaya lebih ngerti. Kita ngeliat fungsinnya. Yaudah. Kita ganti namanya. Parameternya jadi Pokemon name. Ini juga Pokemon name. Jadi kalau dibaca. Orang lain ngebaca fungsin ini jelas. Oh view detail Pokemon ini. Parameternya menggunakan Pokemon name. Kayak begitu. Oke. Ulangin. Save. Refresh. Kalau aku klik. Nah muncul ya. Oke nih. Kita udah dapet data dari. Charizard. Eh Charmendar. Sorry. Back. Aku klik ini si Blastoise. Muncul data si Blastoise. Mana dia. Nih. Ya udah mantap. Sekarang bisa kita munculin. Anggap aja aku munculin gambar. Terus disini data dari Pokemon yang. Aku klik tadi. Udah. Langsung aja. Disini gambar dulu lah ya. Ini aku pake. Class card aja yang di atas. Nah class card yang di atas. Kita bakal bikin. Kayak begini. Sebentar. Kita bakal butuh property lagi. Untuk menampung data dari view detail Pokemon ini ya. Jadi kita bakal butuh data. Ke selected Pokemon aja lah ya. Selected Pokemon. Dalam bentuk. String aja. String aja. Nah dengan begitu. Kita kasih disini nilainya. Selected Pokemon. Sama dengan. Data. Jadi kita ngoper. Data ini. Ke selected Pokemon. Nah. Kalau aku tulis disini nih. Di card ini. Selected Pokemon. Maka hasilnya seharusnya dapat. Data yang aku pilih. Carizat. Tuh. Ini dia data. Di Carizat. Sekarang tinggal munculin aja gambarnya disini. Oke. Pokemon. Terus. Gambarnya itu kan. Si. Siapa. Apa namanya. Aku lupa. Sorry. Gambar itu. Sprites. Sprites. Terus titik lagi. Kita pilih yang. Ini aja. Yang. Front default. Save. Refresh. Klik. Venusaur. Nah ini. Tulisnya udah muncul. Tapi ini ada error nih. Front default. Nah aku gak tau ini. Front default. Kenapa? Padahal muncul tulisannya. Jadi. Aku agak cuekin aja lah ya. Disini aku bikin. IMG. SRC. Dalam bentuk. Property binding. Pc yang tadi. Selected Pokemon. Sprites. Front default. Save. Dan refresh. Venusaur. Nah ini dia. Venusaurnya muncul. Tapi ada error disini nih. Cannot read properties of undefined. Padahal kalau. Aku pakai. Front default ini muncul. Jadi kalau kalian. Ada yang. Pernah ketemu problem kayak gini. Terus tau solvingnya. Comment aja di bawah ya. Oke. Disini. Pokemonnya. Udah muncul gambarnya. Tinggal. Kita bikin lagi. Yang di sebelah kanan sini. Aku mau yang sederhana aja. Anggap aja H2. Terus disini aku bikin. Nama Pokemonnya aja. Yaitu. Selected Pokemon. Titik name. Save. Dan refresh. Klik Venusaur. Nah muncul deh Venusaur. Oke. Data apa lagi yang mau kita tampilin. Kita anggap aja. Data yang mau aku tampilin itu. Tipe ya. Tipe Pokemonnya ini apa. Kalau kita lihat Venusaur. Tipenya adalah. Grass. Rumput. Sama. Poison. Oke. Dengan begitu. Kita lihat. Types ini ada lebih dari satu. Atau dalam bentuk array. Berarti kita butuh. Looping. Supaya bisa ngetik dua-dua. Dari. Kedua dari type si Venusaur ini. Oh iya. Disini by the way. Gambarnya. Jelek ya. Karena gambarnya emang kecil. Tapi aku paksa lebar besar kayak gini. Jadinya kayak ngeblur gitu. Jadi mas. Tolong gak usah peduliin sama gambarnya. Jadi. Ya karena gambarnya emang. Gitu lah. Disediain kecil. Gitu. Jadi. Ya gak usah peduliin lah ya. Yang penting. Jalan aplikasi kita. Mungkin kalau misalnya mau bikin aplikasi real. Ya gambarnya yang bener lah. Ya gak usah blur kayak begini. Oke. Gambarnya. Sorry. Disini udah Venusaur. Aku mau nulis tipe. Disini anggap aja aku bikin P. Dalam P ini aku bikin label lah ya. Label. Tulisannya tipe dari Pokemon. Nah disini aku bikin. Span. Terus aku bikin lagi V4. Kita perulangan. Sekali lagi kalau desainnya jelek. Sorry ya. Kalian bisa desain lebih bagus lagi. V4. In. I. I. In. Selected. Pokemon. Aku lihat dulu hasilnya gimana. Yaitu ketik I aja. Save. Dan refresh. Pensor. Nah ini ada banyak banget. Kita mau ngambil data. Apa tadi? Skill. Eh bukan skill. Sorry. Types. Berarti kalau aku ketik types. Disini. Aku ada yang salah deh kayaknya. Nah betul. Ada yang salah ya. Sorry. Aku ulangin lagi. Jadi disini I nya kita bukan terhadap selected Pokemon. Karena selected Pokemon udah jelas. Kita mau ngambil yang perlu di looping. Yaitu types. Berarti aku nulis disini. Selected Pokemon. Types. Nah. I. Selected Pokemon. Types. Aku ketikin I. Hasilnya adalah. Types yang ada di. Si Venusaur ini. Save. Refresh. Klik. Nah. Lihat. Aku udah dapet types nya. Yaitu. Mana dia. Grass. Dan. Poison. Nah sekarang aku mau cuman ngedapetin name nya aja. Bisa gak ya. Kita lihat dulu. Coba I. Type. Yang aku dapetkan dari I. Type. Dapet grass. Dapet poison. Oke. Udah mantep. Sekarang aku mau name nya aja. Bisa gak ya. I. Type. Name. Kayak begini. Refresh. Grass. Sama poison. Oke. Udah mantep. Sekarang kita pisahin pake. Pipeline. Gini aja. Save. Refresh. Fensor. Nah. Ini dia. Tipe nya grass dan poison. Bisa gak sih ini dikasih spasi. Gak bisa ya. Berarti disini yang dikasih spasi. Oke. Ini gak bisa ya. Apa aku harus perlu pake N. Apa sih. NBSP ya. Gak bisa teman-teman. Ini gak ada spasi ya. Padahal udah aku kasih spasi disini. Padahal aku udah kasih spasi disini. Tapi gak apa-apa. Oke. Udah dapet nama pokemon nya. Dan tipe. Dari pokemon ini. Yaitu grass sama poison. Sekarang apalagi yang mau kita tampilin. Kalian bisa pilih. Apa aja yang mau kalian tampilin disini. Datanya ini-ini aja ya. Moves. Nah. Kalian bisa tambahin mungkin ya. Skill. Ada banyak banget skillnya Venusaur. Swords. Dance. Cut. Dan lain-lain. Caranya sama aja. Kalian bisa tulis kayak begini. Sebentar. Type disini. Aku tulis lagi lah ya. P lagi. Terus label. Aku tulis lagi skills. Terus disini span. P4. Kayak yang di atas. Sama dengan. I. In. Ini terserah kalian ya. Variablenya apa. In. Selected pokemon. Yang kita mau ambil datanya adalah. Move. Oke. Sekarang kita coba. I. Sama dengan. Hasilnya apa sih. Ada banyak banget. Kita ambil yang move-nya aja. Berarti I. Titik. Move. Save. Refresh. Dapet move-nya aja. Sekarang kita mau ambil namenya doang. Oke. Titik move. Titik name. Save. Refresh. Nah dapet deh. Ini dia skill-skill yang dimiliki sama si Venusaur. Kita. Apa. Kita divide dengan pipeline lagi. Refresh. Klik. Nah ini dia skills-nya. Kalian bisa. Bentuk lebih bagus lagi. Kayaknya kalau pakai BR kayak begini ya. Kita kasih enter aja. Refresh. Nah. Type-nya. Grass, poison, skills-nya ini. Nah misalnya skill ini kebanyakan. Bisa nggak ya kita. Apa namanya. Batasin aja. Aku lupa. Batasinnya kayak mana. Tapi intinya. Kita bisa ini ya. Duh aku lupa. Nanti deh. Kalau ketemu. Aku kasih tau gimana caranya. Jadi. Untuk sekarang. Udah oke lah ya. Ini dia tampilan dari halaman detail Pokemon kita. Kalau aku view all Pokemon. Balik ke view all nya. Kalau aku klik. Untuk melihat detail. Muncul halaman detailnya. Tergantung Pokemon yang aku klik. Oke. Jadi lebih dynamic ya teman-teman. Lebih apa ya. Lebih cepat gitu. Kita nggak perlu reload-reload halaman. Jadi kayak single page gitu aja. Nah jadi silahkan mencoba. Sampai bisa kayak begini. Yang terakhir. Yang mau aku lakukan di video ini. Adalah. Bikin fitur. Search. Jadi kalau aku search disini. Misalnya. Bull. Bakal muncul suggestion. Bull basur. Dan lain-lain. Kayak begitu. Gimana cara bikinnya. Langsung aja. Kita bikin. Jadi yang pertama kali. Kita lakukan adalah. Kita kasih dulu V model. Di searchnya ini. Ini ya. Placeholder search Pokemon. Aku kasih V model. Sama dengan search. Kayak begitu aja. Terus kita harus nambah property search. Di Vue.js kita. Search. Dalam bentuk string kosong aja. Oke. Udah selesai kayak begitu. Sekarang kita harus ngerespon nih. Ketika di input. Aplikasi Vue kita harus ngerespon. Apa yang di inputin. Kita bisa menggunakan watcher. Tinggal bikin aja disini. Watch. Tidak pakai cer ya. Cukup watch aja. Kayak begini. Oke. Disini kita bakal bikin. Watch. Search. Nah untuk melihatnya. Kita bakal bikin. Console log. Apa yang di search. Di search. Save. Refresh. Biasa. Aku buka console. Aku klik. Muncul ya. Ini tulisan apa yang aku search. Oke. Udah mantap. Kayak begini. Selanjutnya. Kita harus. Kayak mana ya. Kita harus. Munculin suggestion. Ketika aku klik. Kayak tadi. Bull. Maka muncul bull buzzer. Kita bikin dulu. Balik lagi ke atas. Sini. Aku bakal bikin. Sebuah. Div disini. Terus disini aku bikin. Label aja lah ya. Namanya. Suggestion. Kayak begini. Oke. Save. Kita lihat. Refresh. Tulisan yang gak nampak. Karena belum kasih text white. Kita taruh aja disini. Plus text white. Save. Refresh. Oke. Udah muncul disini. Mungkin aku bisa kasih jarak dikit. Plus sama dengan mt2. Nah. Udah ada jarak. Jadi aku pengen ketika aku klik. B. Muncul semua pokemon yang ada. Huruf B nya di nama mereka. Nah. Udah oke. Sampai sini. Tinggal kita bikin. Ketika klik search. Kita mau. Apa ya. Aku jadi bingung. Oh. Kita butuh ini dulu. List semua pokemon yang ada dari poke API ini. Karena. Kita mau. Ketika. Setelah melakukan pencarian. Kita harus melakukan pencarian juga. Di data dari API ini. Pokemon nya. Ingat. Pokemon yang sama aku munculin. Cuman pokemon generasi 1. Yaitu pokemon yang terakhirnya. Namanya Mew. Itu kalau gak salah. Cuman ada 151 data pokemon. Nah. Dengan begitu kita perlu. Ngambil semua data pokemon yang kita butuhkan. Dengan limit 151. Yaitu batas terakhir. Pokemon generasi 1. Oke. Langsung aja. Ketika mounted. Kita bikin lagi. This get all pokemon. Atau gak pokemon gen 1 gak apa-apa. Gini aja ya. Get. Pokemon. Gen 1. Pokemon. Kayak begini kira-kira. Oke. Kita bikin ini. Kita taruh di metodenya. Asing. Get gen Pokemon. Kayak begini. Terus kayak begini. Copy paste aja yang atas sini. Let response. Bla 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 bla. Eh. Yang atas sini lah ya. Yang masih. Gak ada detail-detailnya. Let response. API Pokemon. Ingat. Sebelum itu deh. Sebelum itu aku mau console log dulu. Aku mau ngeliatin ke kalian. Save. Refresh. Liat. Ini dia. Kita punya data. Tone nya 12.81 ya. Totalnya. Kayak yang aku bilang tadi. Kita mau generasi 1. Generasi 1 itu. Batas terakhirnya. ID. 151. Kita buktiin. Bener gak? 151 itu. Pokemon Mew. Result. 151. Nah bener ya. Mew. Terus Mew itu yang ke 150. Mew yang ke 151. Berarti udah bener nih. Kita ngambil data yang generasi 1. Kayak begini aja. Oke. Kita lihat lagi. Disini kan ada banyak nih. Kita butuh results nya aja. Kalau gitu. Kita bakal bikin. Flat. Result. Sama dengan data. Titik. Result. Aku console log. Result. Hasilnya. Refresh. Nah ini dia. Dapet yang bagian result nya aja. Oke. Udah mantap. Sampai sini. Sekarang kita mau. Nampung ini ya. Nampung result yang kita dapatkan. Kedalam sebuah. Pokemon. Kita ngangkep aja. Eh sorry. Kedalam sebuah property. Bikin aja disini. Gen 1. Pokemon. Dalam bentuk. Array. Kayak begini. Oke. Terus. Kita push aja. Yaitu. Ini. Dis. Gen 1. Mana sih. Gen 1 Pokemon. Bener kan ya. Ya. Gen 1 Pokemon. Kita push aja. Result. Bisa gak ya. Coba dulu. Terus. Kita console log. Gen 1 Pokemon. Dapet gak. Dis. Dis. Gen 1 Pokemon. Save. Refresh. Target. Nah dia dapet nih. 151. Berarti udah masuk ke sini. Nah sekarang tinggal. Udah selesai. Sekarang tinggal kita proses aja. Berdasarkan. Apa yang kita cari disini. Nah ketika kita melakukan. Search Pokemon. Kita melakukan. Watch. Disini. Berarti kita bisa. Ngambil data. Console log. Gen 1 Pokemon dulu. Yang mau aku lihat. Save. Refresh. Aku ketik. Oke muncul ya. Pokemon generasi satunya. Nah. Udah begitu. Kita. Harus. Ngambil data. Dari gen 1 Pokemon. Sesuai apa yang kita ketikin disini. Caranya gimana. Caranya. Gini aja. Let. Filtered. Pokemon. Sama dengan. Dis. Gen 1 Pokemon. Kita filter dulu. Bisa gak ya. Bentar. Aku ragu bisa. Coba dulu ya. Function. Atau. Kalau mau arrow function. Gak salah ya. Kayak gini aja. Arrow function deh. Item. Kayak begini. Terus kayak begini. Return. Item. Titik. Name. Yang. Di dalamnya ada. Apa yang dicari. Dis. Search. Nah kayak begini. Sekarang kalau aku console log. Filtered. Pokemon. Save. Lihat ya. Refresh. Aku cari dengan. Kata kunci. A. Ada error. Undefined. Reading. Includes. Oke. Disini ada yang error teman-teman ya. Jadi aku coba dulu disini. Return item. Save. Refresh. Kalau aku ketik. Array 0. Hmm berarti disini aku harus pakai array 0 gini. Save. Refresh. A. Masih array 0. Hmm target. Oke kita coba dulu. Name. Save. Refresh. Kalau error juga. Enggak. Oke udah enggak kayaknya. Coba ya. Name. Titik. Includes. Masih error enggak ya. Sama dengan. Dis. Search. Save. Refresh. Oke. Kalau aku tambah. Pika. Kosong. Hmm. Bentar lah ya. Oke. Ini aku perlu debug dulu ya teman-teman. Kalau aku liatin cara debugnya. Bakal kelamaan ini video ya. Jadi kayak biasa. Aku bakal balik lagi. Kalau debugnya udah selesai. Oke udah ketemu ya. Salahnya disini. Seharusnya enggak usah disk gen 1 pokemon. Push. Result. Enggak perlu kayak begini sih. Langsung aja. Disk gen 1 pokemon. Sama dengan. Result. Nah kalau dilihat. Hasilnya bakal berbeda nanti ya. Console log. Gen 1. Pokemon save. Refresh. Tunggu tunggu. Disk. Oke. Save. Refresh. Nah ini dia. Oke udah masuk. Beda sama yang tadi. Yang push tadi. Oke. Kita udah kayak begini. Berarti disini kita tinggal. Balikin aja. Ini gak jadi kayak begini. Yang perlu dilakukan adalah. Ini ya. Filter pokemon. Sebenarnya disk gen 1 pokemon. Dapat dari sini. Filter item. Kita mau ngambil. Apanya aja. Item. Return. Item. Titik name. Kita ambil. Nama dari pokemon itu. Yang di dalamnya. Terdapat. Disk. Terdapat. kata-kata yang ada di kolom pencarian ini. Nah sekarang kalau aku. Console log filter. Pokemon. Save. Dan refresh. Semoga gak error lagi ya. Aku cari B. Tuh muncul data yang ada. Huruf B nya. U. Muncul. Kalau aku L. Muncul. Balbasaur doang. Oke. Udah ya. Udah mantep. Sampai sini. Terus. Kita perlu. Masukin. Ke. Satu property. Supaya muncul disini. Text nya. Suggest. Suggestion nya. Oke. Jadi disini aku bikin. Satu property lagi. Anggap aja namanya. Suggested. Pokemon. Dalam bentuk. Array. Nah disini. Kita tinggal tambahin aja. Ini udah gak perlu console lagi kayaknya. Dis. Suggested. Pokemon. Sama dengan. Kita isi dengan. Filtered. Pokemon. Nah sekarang. Tinggal naik ke atas. Disini. Suggestion ini. Kita tambahin lagi. Yaitu. Aku bikin aja. Seenaknya gimana ya. Expand disini gak ya. Expand. Kayak begini. Kita bikin. Apa tadi. Suggested. Pokemon. Oke. Save. Kita lihat hasilnya. Refresh. Ini kayak begini. Ada array nya. Berarti kita harus. Bikin nih. Kayak mana ya. Seharusnya kayak begini kah. Di dalam. Sini. Ada bentuk array nya ya. Kenapa dalam. Sini ada bentuk array. Karena kita belum cari. Yaudah. Supaya gak ada array kayak begini. Kita bisa kok. Dalam bentuk string kosong aja. Kayak begini. Oke. Refresh. Tuh gak muncul. Nah sekarang aku mau. Kalau aku ketik. Muncul ya. Semua semuanya muncul. Kalau aku ketik. Balbasur. Cuman balbasur doang. Tapi kan ini gak mungkin kayak begini tampilnya. Kita mau tampil name nya doang. Jadi kita harus otak-otak lagi. Yaitu. Suggested Pokemon. Ingat. Ini dalam bentuk array. Berarti kita harus. For loop disini. Caranya yaitu. Ini hapus dulu. Suggested Pokemon nya. Di dalam span ini. V4. Sama dengan. I. In. Suggested Pokemon. Jadi di dalam span. Kita tinggal tambahin aja. I. Name. Save. Refresh. Kalau kalian lihat. B. Itu. Ada banyak banget. Jadi kita harus kasih. Apa ya. Kayak divider gitu. Aku pengen. Gampangnya. Aku kasih spasi. Aku kasih pipeline. Kayak begini aja. Refresh. B. Tuh jadinya kayak begini. U. Nah. Gampang ya. Aku pengen ngebatasin. Cuman muncul. Berapa. Tiga aja misalnya. Kalian mau ngebatasin. Tiga atau lima. Atau berapa. Terserah kalian. Bisa dilakukan. Caranya. Sebentar. Caranya disini. Disini. Disuggested pokemon. Filtered pokemon. Ditambahin. Titik. Slice. Kita ambil data. Mulai dari array ke 0. Sebanyak 3 biji. Save. Sorry. Bukan sebanyak. Ini ya. Sampai sebelum array ketiga. Gitu. Save. Refresh. Kalau aku cari B. Tuh cuman tiga data aja yang muncul. Yang tadinya banyak ya. A. Cuman tiga pokemon. Pertama aja yang di dalam. Namanya ada huruf A. Pikachu. Tuh. Oke. Kayak begitu. Nah udah. Udah mantap. Sekarang tinggal kita bikin nih. Ketika di klik. Ini tulisan nama pokemonnya. Sama kayak kalau kita ngeklik pokemon detail ini. Muncul halaman detailnya. Nah cara bikinnya gimana? Cara bikinnya. Balik lagi ke atas. Di dalam span ini. Kita bikin aja dulu. Class. Supaya ada efeknya ya. Ini kan. Nggak ada hovernya ya. Hover nggak ada kayak pencetan klik. Jadi disini aku tambahin. Class sama dengan. Suggested. Pokemon. Jadi disini tinggal tambahin aja. Style. Class. Suggested. Pokemon. Cursor. Pointer. Shift. Refresh. A. Tuh di klik. Apa. Di hover ada efek kayak tangan gitu. Cursornya pointer. Sekarang kalau di klik. Kita harus melakukan sesuatu. Supaya bisa pergi ke halaman detail. Kayak begini. Nah kita lihat. Disini. Dispan ini. Kita tambahin ya. Yaitu. Add click. Kita panggil aja fungsinya udah kita bikin tadi. Ini. View detail Pokemon. Kita udah bikin fungsinya. Jadi kita tinggal gunain aja. View detail Pokemon. Parameternya adalah. Lihat. Item name. Berarti kita tinggal kasih juga disini. di titik name. Jadi udah selesai kayak begitu. Save. Refresh. Oke. Aku cari yang namanya Pikachu. Klik Pikachu. Muncul deh data Pikachu. Oke. Back. Aku cari. Charizard. Atau Charmander. Charmander. Terserah. Charizard di klik. Muncul Charizard. Charmander di klik. Muncul Charmander. Charmander. Nah kayak begitu. Jadi lebih dynamic ya. Jadi kayak begitu aja teman-teman. Kita udah bikin fitur. Apa ya. Fitur search. Ya segitu aja. Pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil bikin. Pokedex. Able-Able. Menggunakan Vue.js. Dan API-nya. Menggunakan. Poke API. Kita udah bikin halaman list Pokemon. Detail Pokemon. Dan fitur pencarian. Yang mana video ini. Lumayan panjang banget. Jadi aku bikin video ini. Sebisa aku. Supaya kalian ngerti. Semampu aku. Supaya kalian ngerti. Kayak begitu. Oke. Jadi kayak begitu aja. Pembahasan video kali ini. Kayak biasa. Buat kalian yang suka sama video ini. Silahkan di like. Buat kalian yang udah. Nonton video ini. Tapi belum subscribe. Silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru. Kalian dapat notifikasi. Dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini. Berguna dan bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian. Tahu tentang video ini. Dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini. Sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.